Halo netizen, ini adalah Honda CR-V tipe Prestige generasi keempat Nah ini merupakan sebuah SUV andalannya Honda ya Jadi di awal pelucurannya itu, dia tersedia dalam 3 tipe Ada yang varian 2000cc, 2400cc dan yang paling atas itu varian ini 2400cc Prestige Dan mobil ini lagi dijual di Auto High Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah Dan mobil ini juga lagi dipinjemin sama Auto High ke Lagnas atau Junkie Jadi buat kalian yang pengen lihat review jalannya seperti apa Bisa lihat videonya Lagnas atau Junkie yang ada di link description di bagian bawah juga ya Oke sekarang kita lihat ke interior dulu ya Dan mohon maaf juga ini kalau misalnya reviewnya agak gelap Karena ini udah lewat maghrib, tadi ada beberapa urusan Jadinya ya, kita lanjut aja ya Di sini untuk kuncinya, dia sudah menggunakan keyless entry Dia ada tombol lock dan unlock Dan dia juga punya fitur smart entry ya Jadi untuk kuncinya tinggal tekan tombol ini aja Nanti dia akan kuncinya dan untuk masuknya tinggal sentuh door handle yang di bagian dalam Nah, kelas kita masuk Kita disambut sama interior yang two tone ya Jadi dashboard, door trim itu hitam Tapi untuk di bagian jok dan bagian pelafon atas itu dia warna beige Dan untuk joknya juga dia sudah kulit Sama dia kulitnya itu bagus ya Agak model berkerut gitu ya Kesannya agak tua sih Emang tapi keren lah buat beberapa orang menurut gue juga Cukup oke Untuk pengaturannya dia sudah elektrik Di jok pengemudi Bisa maju mundur Bisa di tilt depan belakang Bisa dinaik turunin Direbahin Dan ada lombar support dua arah juga Oke, sekarang kita masuk dulu Dan kita nyalain ya Untuk nyalain tinggal injek rem aja Dan tekan start-up engine button di sebelah kiri sini untuk nyalakan mesin ya Sebentar kita patikan flash dulu biar kelihatan speedometer ya Oke Sudah nyala Sekarang kita Tutup dulu Bindunya Oke, sekarang kita sudah berada di dalam Interiornya Honda CR-V Prestige ya Untuk Setir Dia seperti ini Jadi Sudah dilapis kulit Tidak kayak tipe-tipe bawahnya Dan Dia juga pengaturannya lengkap Dia bisa Tilt sama Teleskopik Terus di sebelah Kiri sini tuh Ada tombol-tombol buat pengaturan Audio steering switch dan Buat MID-nya Di bagian bawah juga untuk varian Prestige Dia ada tombol untuk angkat tutup telepon Di tengah sini ada Klakson dan airbagnya Dan di sebelah kanan ada tombol untuk pengaturan cruise control Di belakang setir ada tuas lampu yang sayangnya belum auto Walaupun dia udah tipe paling atas Ada switch fog lamp dan sayangnya juga dia belum ada One touch triple turn signal Jadi agak disayangkan ya Di sebelah kiri ada switch untuk pengaturan wiper depan dan wiper belakang Lalu untuk di instrument clusternya seperti ini ya Jadi dia memiliki instrument cluster yang Sebetulnya cukup kompleks dan cukup canggih gitu ya keliatannya Di sebelah kiri ada Takometer Ada gear indicator Dan ada speedometer yang model Jeremy itu dia floating ya Karena dia nggak ada Bonggol speedometer yang di tengah gitu ya Dia jadi kayak mengambang gitu Di tengahnya speedometer ada Layar MID kecil Di sebelah kanan ada temperatur mesin Dan ada view gauge Untuk pengaturan MID-nya dari sini Dan dia juga bisa diredupin seperti ini Tinggal puter aja Atau kita puter ke paling kanan untuk yang paling terang Untuk isi MID-nya juga lumayan lengkap Ada konsumsi BBM Instance Sisa jarak tempuh Trip A Terus ada Temperatur rudar luar Konsumsi rata-rata dari Trip A Konsumsi rata-rata dari Trip B Sekaligus odometernya Yang Trip B ada odometer Odometernya ini masih 89.000 km Dan balik ke range Jadi seperti itu ya untuk di instrument Cluster-nya Lanjut ke Sebelah kanan sini Ada Ventilasi AC Yang dia bisa dibuka tutup juga Ada Tombol Icon ini yang Ini berfungsi sebagai Penghemat Mesin ya Jadi nggak cuma Mesin aja yang dibikin hemat tapi kayak kinerja transmisi Terus kinerja AC itu juga di Dikurangin ya Biar Konsumsi BBM itu semakin rendah Dan ada indikator juga di speedometer Kalau kita Nyalain ada kayak Daun gitu ya Lalu di bagian bawahnya ada Tombol untuk mematikan Stability Control Atau kalau kata Honda Itu namanya Vehicle Stability Assist ya Di bagian bawah ada tempat penyimpanan kecil seperti ini Dan ada tuas pembuka tangki bensin Untuk pembuka kapas ini ada di bagian situ ya Untuk pedal Masih model gantung semua Dan untuk parking brake-nya juga dia masih model Yang diinjak Seperti ini Ada footrest juga di sebelah Kiri sini Untuk naruh kaki kiri Dan di bagian door trim ini juga Banyak Panel plastik keras ya Yang empuknya itu cuma di bagian sini doang Yang Dia sewarna Dengan jok Door handle-nya dia warna silver Terus di bagian door windows ini dia Auto-up-down di sisi pengemudi Ada window lock Central locking Dan pengaturan sion lengkap Bisa dilipat secara elektrik juga Di bagian door pocket itu juga Ada tempat penyimpanan kecil seperti ini Terus ada yang seperti ini Lengkap dengan cup holder Ada speaker Dorsal ini cuma polos gini doang Untuk twitter-nya dia Eh, gak ada twitter ya Jadi audionya cuma 4 speaker Ternyata Ya, sudah lah Lanjut ke atas Di sini ada Sunvisor pengemudi Yang ada card holder-nya Dan ada Cermin Yang sayangnya gak ada lampunya Sama HR-V Lanjut ke sebelah kanan sini Ada grab handle Seat belt Bisa dinaik turunin Dan Spion tengah Bisa manual dimming Di tengah sini juga ada Lampu baca kanan-kiri Yang ini juga bisa Ikut pintu ya Jadi kalau kita buka Pintu seperti ini Dia akan nyala Dan ini kita nyalain lagi Biar terang Dan yang di Tengah sini Itu juga ada Ambient light kecil ya Jadi Dia kayak lampu sorot Warna biru gitu Dan dia akan menerangi Center console Dengan Aura kebiruan yang kesana Jadi Sedikit lebih mewah ya Di belakang sini juga ada Tempat naruh Kacamata Di sebelah kiri Ada Sunvisor juga Yang Sama-sama ada kacanya Tapi sama-sama gak ada lampunya juga Di sebelah kiri Ada grab handle Seatbelt juga bisa naik turun Dan headrest juga bisa Dinaik turunin Lanjut ke Bagian tengah Di tipe presis ini Jadi ada dua layar ya Layar head unit Dan layar IMID Khas Honda Di era-era ini ya Jadi dia punya Fitur-fitur MID Yang bisa kita atur Ini gue langsung dulu Biar lebih kelihatan Jadi tampilan yang pertama itu Ada di Seperti ini ya Jam analog itu Dan untuk aturnya Kita pencet tombol Yang ada di Setelah sini Jadi disini ada Sambungan radio MID Konsumsi BBM Kosong Yang sebetulnya ini Ada menu rahasianya Bisa ditambahin Gambar atau foto Gitu ya Karena CRV teman gue itu Bisa Ada Foto keluarga gitu Dan di bagian setting Customize ini Juga banyak lah Disini ada Display setting Ada trip meter item To display Misalnya mode MID Itu bisa kita atur Ada welcome screennya juga Ada tema warna Mau biru, merah Amber atau Abu-abu Terus ada Keyless start guidance scene Jadi Cara Shutter Misalnya kita Gak ngerti caranya Dia akan memberitahu Kayak Misalnya Untuk nyalain mesin tuh Harusin jekrem Sambil tekan Tombol Shutter buttonnya Dan pengaturan bahasa Juga ada Banyak ya Ada Inggris Prancis Dan Spanyol Lanjut ke Trip computer setup Ini ada buat Setting Temperatur dari luar Jadi Di speedometer kan ada Temperatur dari luar Tadi Kita mau Kurangin 3 derajat Atau tambahin 3 derajat Dari suhu Realnya Di bagian sini Juga ada Trip A Reset trigger Trip B Reset trigger Jadi Bisa Reset secara otomatis Tergantung kita Pilih menu nya Kayak contohnya Trip A nya Di Inclusion off Jadi setiap kita Mati mesin Trip A nya itu Akan ke reset Atau kita bisa Pilih With Reveal Jadi setiap kita Isi benzine Kita akan Reset trip A Atau trip B Tergantung kita Pilihnya apa Dan ada Fuel efficiency Backlight juga Yang akan Menyalah warna hijau Di Tengah-tengah Speedometer Ada keyless access setup Jadi bunyi beep Keyless nya Bisa diatur Dan volume nya Juga bisa disetting Ada lighting setup Jadi ini untuk Delay Lampu interior Ada Timer untuk Lampu luar juga Kalau misalnya kita Lupa matikan lampu Dia akan Mematikan lampu Setelah beberapa detik Terus ini ada Setting auto door lock Ada auto door unlock Ada keyless lock acknowledgement Dan ada security lock timer Jadi dia akan Mengunci Ulang mobilnya Ketika kita udah buka Central lock nya Tapi kita belum buka Pintu Dan ini untuk Default ya Atau membalik ke menu Awal Dan balik lagi ke MID Default nya Yang merupakan Jam analog Cukup keren Yang Ini juga udah tersedia Dari CR-V yang Trim bawah ya Lanjut ke tengahnya Ada tombol hazard Dan Di varian presisi Ini Dia sedikit lebih Spesial dibandingin Varian yang di bawahnya Karena dia sudah menggunakan Head unit touch screen Yang sudah ada Navigasinya Jadi Dia menggunakan Navigasi dari Garmin Yang Ini tuh udah Canggih banget lah Di jamannya Jadi kita bisa Ngatur navigasi Dan kita bisa Lihat petanya juga Tapi karena ya Ini kan Navigasi tahun Jebut lah Istilahnya ini Sistem hampir 10 tahun yang lalu Jadi yang gak bisa Dibandingin sama Navigasi yang sekarang Banyak jalanan yang Pastinya dulu gak ada Sekarang udah ada Ya seperti inilah Tapi di jamannya ini Udah canggih banget Yang Dimana itu juga Sedikit lebih baik Dibandingin Tipe bawahnya yang Dia gak ada Layar Tengah sini sama sekali ya Jadi dia Head unit itu Nyatu sama Sistem IMID nya Terus untuk tampilan Audio nya seperti ini Dia ada input Radio seperti ini Yang kalau dilihat-lihat Mirip seperti Head unit Layout nya Toyota Fortuner Atau Innova Tahun 2012 Juga sih ya Dan untuk sambungan Radio nya Itu juga ada FMAM Ada CD DVD USB Dan bisa Bluetooth juga Input CD nya Tadi disini Dan dia juga ada Kamera mundur Seperti ini Yang gak begitu Bersih juga Tapi ada Guidance line nya lah Jadi sudah cukup oke Sama di sebelah kiri Ada Port ini yang Isinya SD card ya Ada beberapa Tombol Juga disi bawahnya Dan untuk AC nya Juga Yang varian 2400 cc Itu udah menggunakan AC seperti ini ya Dual zone Automatic climate control Jadi untuk suhu pengemudi Sama suhu penumpang depan Itu bisa dipisah Ada tombol on off nya Di sebelah kiri Dan tombol yang kiri ini Untuk menyalakan Auto climate control nya Jadi dia akan menyesuaikan Fan speed nya Tergantung suhu yang kita pilih Ada mode Synchronize juga Jadi biar Nyatu Ngikut suhu pengemudi Yang paling panas itu 32 derajat Paling dingin 18 derajat Ada mode AC disini Untuk arah AC nya Bisa ke muka Ke kaki Ke kaca depan Ada mode AC Silikasi udara Dan Defogger depan Defogger belakang Fan speed tadi disini Dan di bagian bawahnya Ada tuas transmisi nya Dia menggunakan Transmisi otomatis 5 percepatan Talk converter Yang ada mode Sport nya juga Sama dia juga ada mode Manual nya Dengan Menggunakan Pedal shift Yang kiri untuk menurunkan Yang kanan untuk menaikkan Dan ada Gear indicator nya Di tachometer sebelah sini Oke Terus Di center console Sini tuh ada Satu buah power outlet Dengan lighter Ada 3 buah Cup folder juga Yang ini bisa ditutup Dan ada Kayak tempat penyimpanan Terbuka seperti ini Bisa buat naro Coin atau Permen Sama di bagian Tengah sini tuh Ada armrest Yang ini juga bisa Dimajuin Jadi bisa lebih Proper Kalau kita nyetir jauh Jadu tangan Bisa nyender Dan di bagian Bawah sini Itu ada Power outlet lagi Model 12V Ada tempat penyimpanan Yang bisa naro Beberapa botol Sama ada Port USB Seperti ini Jadi kita bisa naro Kabel di Dalam situ Dan di bagian dashboard CRV generasi keempat ini Sebetulnya ada halnya unik ya Jadi di tengah sini ya Di kanan Sama di kiri tuh ada Ini tuh kayak ada Plastik nonjol gini Yang Ini mungkin fungsinya Itu Knee pad ya Jadi kalau kita Nyetir Sambil nyenderin Lutut seperti ini tuh Lutut kita akan Nyender sama Biasanya kalau di mobil lain Bantalan kulit Tetapi kalau sama Honda Ini dikasih plastik Jadi istilahnya kayak Honda tuh Sebetulnya Kita bisa gak sih Bantalan Lutut pakai kulit Cuma Ah males lah Pakai plastik aja Ya lucu juga sih ya Dan di sebelah kiri Sini juga ada Glovebox Yang Soft opening Dan dia juga ada Wood panel Di dashboard Tengah sini ya Lanjut sampai ke Sebelah kanan Untuk airbag tadi ya Cuma ada dua Di dashboard penumpang depan Sama di Setir aja Oke Oke Cukup segitu aja Untuk di bagian Kabin depan dari si Honda CR-V Prestige Tahun 2013 ini Yuk sekarang kita lihat ke Kabin belakang Oke sekarang kita akan lihat ke Kabin belakang ya Nah untuk di Kabin belakang dari si Honda CR-V Generasi keempat ini Sebetulnya lumayan lega ya Jadi Khasnya Honda ya Dia selalu bikin interior Yang lebih lega Dibandingkan Kompetitor lainnya Dan Keloten banget nih Di CR-V generasi keempat ini Ini adalah posisi Berkendara gue 3GB 170 cm Dan 7 jari Mungkin lightroom ya Atau mungkin 8 jari Jadi di belakang sini tuh Lega sekali Dan Untuk jok Belakang ini juga Fix ya Gak bisa maju-mundur Jadi Lightroom itu tergantung Sama posisi Jok depan Di belakang Jok depan juga ada Seedback pocket Di kedua sisi Dan di belakang Center console sini ada Ventilasi AC yang Masih ngikut depan Tapi setidaknya bisa Dibuka tutup Di bawah sini Polos Dan untuk ratainya juga Dia rata ya Karena dia penggerak roda depan Dan Jadinya cuma ada Saluran knellpot yang Secara pinter Honda itu Gak perlu Naikin lantainya Lanjut ke atas Ada satu buah lampu Di tengah sini Di sebelah kanan Ada grab handle Dengan gantungan baju Yang sebelah kiri Ada grab handle juga Tapi gak ada gantungan bajunya Terus untuk di Jok Belakang sini Sama seperti jok depannya Dia modelnya Kulit yang Agak-agak berkerut Gini ya teksturnya Cukup mewah Dan ada input ISOFIX Juga untuk safety Di kiri sama di kanan Untuk seatbelt Semua penumpang sudah dapat Seatbelt Tiga titik Yang tengah juga ada Headrest Semua ini bisa adjustable Naik turun Dan ada Armrest juga ya Lengkap dengan Dua buah cup holder Di tengahnya Oke lanjut ke Door trim belakang Sama seperti door trim depan ya Hampir semuanya Plastik keras Kecuali panel Beige Yang ada di Sebelah sini Di sini juga ada switch Power window Yang turun juga Tidak sampai habis Door handle Warnanya silver Dan di bawah Cuma ada satu buah Cukup holder Sama ada speaker Sudah gitu doang Oke Cukup segitu saja Untuk di bagian interior Dari si Honda CR-V Prestige Generasi keempat ini Yuk sekarang kita lihat ke Exteriornya Oke sekarang kita lihat ke ruang mesinnya Dari si Honda CR-V Prestige Untuk mesinnya Dia seperti ini Dia menggunakan mesin 2400 cc 4 silinder Natural Lay Spray Dengan teknologi Ivy Tech Kodenya K24 Untuk tenaga juga lumayan besar Sekitar 170an horsepower Dengan torsi 220an Nm Jadi untuk torsi Sebetulnya mirip-mirip Seperti Mesinnya CR-V Turbo yang sekarang ya Walaupun Dia mesinnya Jauh lebih besar Tapi karena Bantuan turbo di CR-V yang baru Jadi tenaganya Bisa Mirip-mirip ya Untuk transmisi Yang varian Prestige ini Dia Cuma ada Transmisi otomatis 5 percepatan Automatic Toll converter Ke roda depan ya Untuk varian yang 2000 cc Yang paling bawah Itu ada pilihan Transmisi manual 6 percepatan Untuk ruang mesin juga Ya lumayan rapi Khas Honda Di sini juga ada logo tulisannya Ivy Tech gede Dan ada logo 2.4 DOHC Dual Overhead Camshaft Untuk Promes ini juga sudah dicatat Tapi emang di cupnya ini belum ada Hood installationnya ya Oke Kita tutup Nah untuk tampilan Dari si CR-V generasi keempat ini juga Lebih membaik Dibandingin generasi sebelumnya Yang banyak yang bilang Kayak kura-kura ya Kalau di sini Ya sebetulnya Nggak sekaku Generasi kedua Atau generasi pertama Tapi emang sih Ya karena si CR-V ini kan lebih ke SUV metropolitan Makanya dia cenderung lebih kayak crossover daripada SUV sejati Untuk desain depannya juga khasnya Honda Dia memiliki desain solid wing face di bagian grillnya Dengan 3 bilah grill chrome Dan untuk di lampunya Ini dia sudah menggunakan projector ya Walaupun masih bohlam Sedangkan yang versi facelift dari generasi keempat ini Sama-sama pakai projector Tapi sudah menggunakan lampu xenon atau HID Untuk lampu dim di sisi dalam juga dia masih bohlam Xennya ada di sisi luar Belum ada DRL Dan ada fog lamp halogen di bagian bawah Lanjut ke samping Ini velgnya model two tone seperti ini ya Dia di sini ukurannya itu 225-60R18 Jadi sudah lumayan besar Pengereman Sudah di sprik di depan belakang Ada teknologi ABS EBD, brake assist, traction control, stability control Dan heel start assist juga Lanjut ke samping Khasnya SUV crossover Dia ada keledingan hitamnya di bagian samping Terus di bagian spion Dia ada lampu xen LED-nya Untuk handle dia sudah chrome Ada akses keyless entry-nya juga cukup sentuh aja Dan di bagian window line itu sudah ada chrome di bagian atas dan bawah Lanjut ke belakang Ini lampunya juga khasnya CR-V ya dia Vertikal seperti ini Di atas ada antena Charfin Dan untuk lampunya juga ada Banyak ya Ada lampu senja di paling atas Di sini senja sama rem Di sini lampu mundur dan lampu xen Untuk emblem cuma ada emblem CR-V doang ya Jadi walaupun dia varian teratas di jamannya Tapi dia belum ada emblem prestis Kayak yang versi facelift-nya Jadi masih kalem banget Yang beda paling cuma di spoiler aja ya Yang ada high mount stop-lamp-nya ini Selain itu sih bagian bawahnya juga nggak begitu beda ya Weddingan hitamnya masih lanjut sampai bumper belakang Ini juga sensor parkir nggak ada ya Jadi cuma ngendarin kamera mundur dari pengas itu aja Ada mafler di sebelah kanan bawah Dan ada reflektor di kanan kiri Untuk di kaca Dia ada wiper Di foger belakang Dan ada kayak stiker IV-TEC Di bagian tengah bawah kacanya ya Dan untuk akses bagasinya juga dia Menggunakan tombol yang ada di sini Dia sudah tombol elektris Tapi belum power tailgate ya Dan ini dia bagasinya dari CR-V generasi keempat ya Dia lumayan lega dan Seperti yang kalian bisa lihat Ini ada barang-barangnya dari Lugnos atau Janky Sama ada kepejanya Kepejanya Rockford juga Dan dia juga punya fitur yang lucu ya Atau unik dan Pinter gitu ya Jadi di sini tuh ada tuas Yang fungsinya itu untuk ngelipat Jok baris keduanya dengan Satu tarikan aja Dan dia juga Model pelipatannya 60-40 Jadi kalau misalnya kita mau ngangkut barang tuh Kita nggak perlu ngelipat dari Tengah gitu ya Laut pintu samping Kita cukup tarik Tuas ini aja Dia akan langsung terlepas seperti itu Dan turunnya tuh agak pelan gitu Langsung rata lantai Jadi praktis sekali Dan fitur ini tuh Sebetulnya masih ada di CR-V yang sekarang Yang CR-V turbo ya Cuma kalau di varian turbo-nya malah nggak ada Karena kan kalau di Indonesia Varian turbo-nya itu dia 7-seater Yang ada tuh cuma ada di varian yang 2000cc Yang masih 5-seater Jadi ini fitur yang unik Cuma karena di generasi yang setelah ini Jadi 7-seater Jadi nggak kepake fitur ini Dan di bagian bawah Lantai bagasi ini Juga ada Ban serep yang Full size loh Jadi nggak pake Velk kaleng Seperti itu Lengkap dengan dongkraknya Ya lumayan lega Ada kargonet juga di sebelah kiri sini Dan Oke Jadi Segitu aja nanti di bagian bagasinya Oke deh Kayaknya cukup segitu dulu Untuk review dari Honda CR-V Tipe plastis Tahun 2013 Kali ini Mohon maaf apabila ada salah kata-kata Atau ada punya plan review Dan tadi untuk kontak person dari Auto High Yang menjual mobil ini Bisa lihat di description Di bagian bawah Oke deh Terima kasih baik-baik yang menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya